salam tani sahabat mitra tenag pagi ini tanggal 24 September 2023 saya sedang berada di kandang indukan ayam kampung yang baru saja menetas menetaskan telurnya cukup banyak eh kita lihat ini baru saja menetas berpotong lalu sekitar 15 ekor ini cukup banyak untuk ukuran ayam kampung sahabat ini kondisi kandang yang perlu saya jelaskan ini terdiri dari plastik Mika dengan dini paralon seperti ini ukurannya 2 meter sama panjangnya 60 meter tingginya ini 1 meter ini sengaja didesain seperti ini karena di kampung saya kondisi cuaca cukup dingin di bawah 20 derajat celcius di untuk pukul eh mulai pukul 15 petang sampai dengan pukul 6 pagi jadi itu cukup berbahaya untuk ternak pada umumnya terutama unggas jadi desain kandangnya seperti ini nah kemudian ya sahabat perlu kita desain kandang seperti ini kenapa supaya tentunya anak ayam kita tetap selamat ya ya minimal eh apa 80% selamat dari total seluruhnya ini kemudian perlu juga kita pastikan kondisi kandang ini sudah bersih ya lebih baik bisa diperhatikan sudah disapu kemudian bebas bakteri maupun penyakit dan pastikan air sama nanti pakan selam terdiri airnya ini harus dicampur dengan vitamin saya menggunakan POC Nasa ini ya ini organik ya sahabat ini dari PT Nasa ya ini silahkan mau pakai merek apapun yang penting bagus untuk ternak tapi sebaiknya yang organik ya sahabat kemudian pakannya ini bisa dikecampuran jagung ini untuk indukannya tapi sebaiknya untuk kayam anak kayam harus yang pakan yang halus ya yang kecil-kecil gitu sahabat ini kandang ini bisa digunakan oleh indukan ayam kampung sampai dengan satu bulan nanti kita akan pindahkan di kandang seperti ini nih ini nih ya kemudian nanti kita lanjutkan di kandang pembesaran seperti ini untuk bertelur demikian video ini sahabat semoga bermanfaat dan salam tani